Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan dendogram dengan cepat, mudah Ini sangat penting buat kalian yang sedang duduk di bangku SMA Ataupun kalian sedang kuliah ya Kalau misalkan di biologi nanti dibutuhkan untuk mengkerabatkan suatu spesimen Spesimen A, misalkan ini A dengan B Atau A dengan C Bagaimana sih pembuatan dendogram seperti ini Ini yang sudah ada sebelumnya Ada A, B, C, D, E, F Kemudian di sebelah akhirnya ada aplikasi entesis Nah ini semua yang nanti kita akan buat Berupa dendogramnya dan juga ada aplikasi pembuatnya Oke, sebelumnya saya akan mengenalkan apa si dendogram itu Oke, dendogram itu untuk menunjukkan variasi dalam kekerabatan Itu berupa pohon kekerabatan Artinya tadi ada apa namanya Semacam pohon ya Semisal pohon ya Ada ranting-ranting ya Ranting-ranting tersebut nanti ada spesimennya ya Spesimen tersebut antar ranting tersebut menunjukkan adanya kekerabatan Seperti itu ya Nah kemudian dendogram sendiri itu dasarnya data penetik ya Disebut dengan sebutan penogram ya Dalam sebuah penogram itu menunjukkan hubungan penetik ya Jadi hubungan penetik itu tadi didasarkan pada kemiripan dan ketidakmiripan Artinya kalau kerabatnya dekat Artinya tingkat kemiripannya relatif lebih tinggi Dibandingkan spesimen yang apa namanya Jauh ya jauh Misalkan pohonnya jauh ya Rantingnya jauh dengan yang A dengan D tadi jauh Berarti ada ketidakmiripan Jadi ketidakmiripan-kemiripan tersebut Nanti bisa didasarkan ke data morfologi Atau data anatomi atau yang lainnya ya Ya ini nanti istilahnya dengan menggunakan jarak ya Bisa bentuknya persentase Yang misalkan A dengan B memiliki tingkat kemiripan yang relatif lebih dekat Dengan persentase 60% atau 90% tinggi misalkan ya Sebaliknya dengan kelompok D kisaran 30% jaraknya Jadi jarak tersebut ini bisa didasarkan ke persentase data atau desimal Desimal ke persentase bisa memungkinkan Atau sebaliknya persentase ke desimal juga bisa Oke Kalau ada yang ditanyakan boleh di kolom chat ya Nah seperti ini contohnya Ini ada beberapa spesimen tumbuhan yang Saya contohkan ada Aster dan Gentiana Kemudian di atasnya ini ada Nah ini persentasenya ya Persentase kemiripannya ini Tergantung aplikasinya Ada yang di atas Sepertinya ada juga yang di bawah Misalkan Gentiana dengan Aster Oh ini kerabatannya dekat Dengan tingkat kemiripan 90% Ini kalau masih bingung ya sekarang Kita akan jelaskan di akhir ya Setelah pembuatan dendogramnya Nanti cara baca dendogramnya pun akan saya sampaikan Mungkin hanya sekilas Lebih lanjutnya boleh nanti kontak saya ya Oke Kita lakui pembuatan dendogram ya Oke Untuk pembuatan dendogram sendiri Itu menggunakan dua perangkat ya Ada Excel dan juga aplikasi entesisnya Jadi ada dua macam Apa namanya menggunakan Excel Dan juga entesis Excel tersebut Nanti jadi acuan ke Apa namanya ke aplikasi entesis Jadi kalau misalkan Excelnya tidak dibuat Ya tidak bisa melanjutkan ke langkah Atau masuk ke aplikasi entesis dong Jadi ini sangat diperlukan Apa namanya Excel ini ya Sangat diperlukan Kalau tidak Kita tidak bisa membuat Dendogram ya Kebetulan tergantung Apa namanya Tergantung aplikasi juga yang digunakan Kalau misalkan Yang saya gunakan itu Ada aplikasi entesis ya Ini pun dua versi ya Entesis 2.0 dan entesis Ini versinya 21 Kalau kalian punya yang Berbayar Mungkin Bisa menggunakan salah satu aplikasi ya Kalau saya ini Menggunakan dua aplikasi Karena ada salah satu aplikasinya yang berbayar ya Seperti itu Seperti itu Jadi ini Menggunakan dua aplikasi yang berbeda versi ya Oke Langkah awal Yaitu tadi ya Apa namanya Kalau ada data Berarti Nah ini yang nantinya akan menjadi patokan masuk ke Apa namanya Aplikasi entesis ya Tapi kan sebelum ini Kira-kira Masih tahu Berarti ada 1.0 Ini data binar ya Jadi Kalian yang mungkin Lebih ahli di bidang komputer IT Ya Ini mungkin Apa namanya Data binar itu 0.1 ya 0.1 Ya Jadi sebelum ke data binar Harus diperhatikan dulu data Ininya ya Nah ya Ini data Morfologinya ya Jadi bisa data Morfologi Anatomi Atau mungkin lebih lanjut Ke DNA ya Tapi kalau untuk DNA Saran saya Jangan pakai aplikasi entesis ya Jadi kalau entesis itu Menurut saya ya Lebih enak Untuk data morfologi Atau anatomi aja ya Nah Kalau untuk data Apa namanya Kalau untuk yang DNA itu nanti ada Misal aplikasi mega Atau yang lainnya ya Nah Teman-teman semua Ini data Data yang sudah saya Buat Ini contoh ya Sebagai contoh aja Contoh aja Ini ada 6 Spesimen Tumbuhan Yang digunakan Ya Ada Mangifera Indica Lausainaglauca Pinus Mercusi Ya Pikus Benjamin Spondias Dulsis Dan Capsicum Anum Ya Ada 6 Spesimen Tumbuhan yang digunakan Kemudian Karakter yang digunakan Ini Perawakan Tipe daun Bentuk daun Pangkal daun Dan tinggi Pond Ini disesuaikan Dengan Percobaan Atau penelitian Kalian ya Kalau ini hanya Sebatas Contoh ya Jadi Kalau dikelompokan Ini ada 2 data Ternyata ya Ada data Kuantitatif Ya ini data Kuantitatif Berupa angka Biasanya ya Ada hitung-hitungannya Dan ada juga Ini data Kualitatif Jadi 4 karakter Ini datanya Data kualitatif Ya Perawakan Tipe daun Bentuk daun Dan pangkal Daun Ya Kemudian Setelah Muncul data Seperti ini Ya Harus Apa namanya Formatannya Ini ya Kalau misalkan Formatannya beda Itu kemungkinan Masuk ke aplikasi Entesis Di Data binernya Nanti akan Keliru juga ya Jadi Di data Morfologi Anantomi Dibuat seperti ini Nanti biar mudah juga Membuat Apa namanya Membuat data binair Bagaimana sih Trik-trik Membuat data binair Kalau untuk data Kualitatif Ya data kualitatif Ini yang penting Konsisten Ya Apa namanya Saya contohkan Satu wajah ya Contoh yang Perawakan nih Perawakan Bagaimana sih Menentukan Nol dan Satu Ya Boleh yang Paling sederhana Ya Yang paling sederhana Itu Nol Contohnya Yang sudah Maju Ya Itu Satu Contohnya Untuk daun Atau Yang penting Konsisten Ya Dan juga Kalau diperawakannya Misalkan Yang paling sederhana Nol Yang paling Familiar Bagus Satu Disuaikan juga Yang tipe daun Ya Harus konsisten Ya Harus konsisten Yang paling sederhana Tipe daun Juga Nol Misalkan Yang paling Sudah maju Satu Ya Seperti itu Ya Nah Bagaimana Pak Kalau misalkan Di data Kualitatif Maaf Di data Kualitatif Kalau data Kualitatif Tadi ya Triknya Yang paling Sederhana Bisa nol Yang paling Bagus Satu Atau sebaliknya Yang Kalau Kuantitatif Ya Yang berupa Angka Seperti ini Bisa menggunakan Data interval Misalkan Nol Ya Sampai Lima Satu Contohnya Nol Ya Nol Sampai Lima Meter Kalau misalkan Tinggi Puan Meter Satu Misalkan Sepuluh Maaf Enam Sampai Sepuluh Atau Lima Belas Meter Disesuakan Dengan Data Ya Misalkan Satu Itu Bisa Pake Interval Ataupun Seperti ini Kurang Dari Lima Nol Lebih Dari Lima Satu Ini Salah satu Alternatif Yang dibuat Oleh Saya Biar Memudahkan Mengelompokkan Tumbuhan Atau Membuat Data Biner Dari Kuantitatif Ke Data Biner Seperti ini Seperti ini Enak Kalau Dibuat Seperti Nol Sampai Lima Nol Kalau Misalkan Dilihat Dari Tinggi Contohnya Termasuk Di bawah Nol Sampai Lima Berarti Ini Di Kapsi Kumanum Itu Nol Sisanya 6 Sampai 15 Satu Seperti ini Gampang Atau Tadi Di bawah 5 Meter 0 Oh Ini Yang Di bawah 5 Meter Mana Di Atas 5 Meter Di Atas 5 Satu Sisanya Di Atas 5 Seperti Itu Nah Seperti ini Nah Ini Data Biner Yang Sudah Dibuat Kemudian Pak Kalau miskan Data Yang Biasanya Harus Disimpan Harus Disimpan Kalau Tidak Disimpan Itu Akan Kebingungan Nanti Pas Pembuatan Pas Ada Pas Apa Pas Pembuatan Denogram Jadi Setelah Ada Denogram Ya Untuk Membandingkan Kenapa Kerabatannya Dekat Yaitu Apa Yang Mendekatkan Karakter Apa Yang Mendekatkan Spesimen Tersebut Sehingga Berdekatan Nanti Dibandingkan Ke data Morfologi Yang sudah Kita Buat Sebelumnya Data Anatomi Yang sudah Dibuat Sebelumnya Biasanya Semakin Banyak Data Ya Penelitian Semakin Bagus Juga Kalau Dilihat Morfologi Kalau Ini Karakter Ini Karakternya Cuma 6 Nanti Ada Yang 100% Ya Lumayan Harus Ditambah Lagi Datanya Kalau Misalkan 100% Dengan 6 Data Itu Agak Lumayan Susah Mempertanggungjawabkannya Nanti Nah Seperti Ini Data Biner Yang Nantinya Akan Masuk Ke Apa Namanya Endesis Formatannya Harus Seperti Ini Ada 165 6 Itu Menunjukkan Adanya 6 Spesimen 5 Itu Ada 5 Karakter Kalau Satu Ini Harus Satu Disini Kalau Distilahnya Konstantanya Satu Ini Harus Disuaikan Juga Kemudian Tadi Tulis Lagi Perawakan Tipe Daun Bentuk Daun Pangkal Daun Dan Tinggi Pohon Harus Ditulis Pulang Jangan Sampai Keliru Malah Ini Perawakan Tipe Daun Bentuk Daun Pangkal Daun Dan Tinggi Pohon Dibuat Di Atas Itu Keliru Permatannya Seperti Ini Spesimen Sebelah Kiri Kemudian Apa Namanya Data Datanya Di Simpannya Simpan Simpan Pernah Sudah Ada Sebelumnya Tapi Saya Tutorial Cara Menyimpan Juga Ini Browser Simpan Di tempat Yang Sebenarnya Terut Diserahkan Ke Kalian Juga Yang Data Biner Percobaan Percobaan Bebas Di mana Pun Tipe Untuk Menyimpan Harus Diperhatikan Cari Lihat Ini Ada Banyak Sekali Tipe Penyimpanan Dari Excel Cari Excel 97 2003 Workbook Simpan Kalau Berbeda Formatannya Kemungkinan Salah Juga Masuk Ke Aplikasi Endesis Oke Saya Close Sudah Dibuat Nah Tahap Selanjutnya Masuk Ke Aplikasi Endesis Kalau Kalian Mau Aplikasi Ini Boleh Chat Di kolom Komentar Email Saya Kirimkan Saya Menggunakan Dua Versi Tadi Sudah Saya Sebutkan Sebelumnya Karena Ini Ada Yang Berbayarnya Langkah Selanjutnya Masuk Ke Aplikasi Endesis Yang Versinya 2.2 Kalau Kalian Mungkin Punya Endesis Yang Langsung Versi 3.2.1 Ini Bisa Langsung Digunakan Secara Keseluruhan Itu Boleh Juga Oke Masuk Ke Aplikasi Yang Pertama Lihat Ada Banyak Macamnya Tipenya Dilihat Ya Tipenya Dilihat Di Sini Semua Aplikasi Yang Digunakan Itu Pasti Aplikasi Perhatikan Dari Data Excel Yang Data Biner Excel Tadi Masuk Pertama Kali Itu Bukan Di Aplikasi NTS NTSC Set Brow Atau Yang Ada Extension Aplikasi Ini Bukan Juga Pengaturan Dan Sebagai Aplikasi Di Sini Masuknya NT Edit Terlebih dahulu Perhatikan Klik Dua Kali Ya Oke Seperti 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 Tampilannya Ini Ini Kolom Kebawah Ada Kolom Kesamping Ini Sebenarnya Bisa Disesuaikan Jumlah Kolom Kebawah Sama Kesamping Ini Bisa Disesuaikan Tapi Sebenarnya Apa Namanya Excel Yang Sudah Kita Buat Pun Nanti Akan Disesuaikan Dengan NT Edit Jadi NT Edit Nanti Akan Menyesuaikan Data Excel Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Oke Masuk Misalkan Disini Using ULA Ingat Ya Ada Using DDE Ada Using OLA Disini Infor Excel Using Nya Pakainya Using OLA Klik Setelah Klik Nanti Cari Data Apa Namanya Data Biner Yang Sudah Kita Simpan Ya Dimana Nih Tadi Data Biner Percobaan Kan Tinggal Klik Aja Oke Setelah Klik Coba Tunggu Aja Masih Loading Juga Bentar Nah Alhamdulillah Lihatkan Kolom Kesamping Ini Ada Tadi Ada 6 Ada 5 Karakter Awakan Tipe Daun Bentuk Daun Pangkal Daun Tanding Pohon Sesuai Kemudian Apa Namanya Spesimen Sesuai Coba Perhatikan Kalau Tidak Sesuai Artinya Apa Artinya Ada Yang Keliru Kalau Ada Yang Keliru Ini Bisa Disesuaikan Juga Jumlah Kolom Kebawah Itu Bisa Disesuaikan Juga Jumlah Kolom Kesamping Yang Harus Dibuat Disesuaikan Juga Kalau Ada Yang Keliru Nanti Ada Pemberitauan Keliru Kolom Sekian Dengan Sekian Ada Yang Keliru Atau Tidak Bisa Dibaca Oleh NTedit Ini Seperti Biasanya Sep Sep File Ini Disuaikan Boleh Nama Kalian Atau Nama Ibu Bapak Kalian Pacar Kalian Boleh Silahkan Misalkan Saya Pajar NTSIS Satu Sep Disini Simpan Oke Close Aja Ini Karena Udah Disimpan Nah Kemudian Masuk Ke Aplikasi NTSIS Yang Ada Gambar Ini Ada Gambar Dendogram Kelihatan Bentuknya Mirip Ranting 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 Pohon Tapi Jangan Pakai Aplikasi Yang NTSIS Versi Ini Untuk NTSIS Tapi Pakai Versi Yang Ini NTSIS Versi 21 Ini Karena Yang Tadi Aplikasi NTSIS Berbayar Maka Dari Itu Pakainya Yang NTSIS Versi 21 Ini Klik Biasa Klik Ini Banyak Macamnya Ini Ada Ini Ada Aplikasi NTSIS Di Sini Klik Lagi Jangan Yang NT Edit Lagi Percoba Jadi Dari Awal Lagi Ini Masuknya Yang NTSIS Aplikasi Ada Di Sini Pemberitahu Aplikasi Oke Klik Dua Kali Masuk Belum Ini Sudah Masuk Sebelum Ya Keluarkan Dulu Nah Ini Sudah Masuk Ke Aplikasi NTSIS Ini Tampilannya Seperti Ini Tampilannya Seperti Ini Di Apa Namanya Di Kiri Ini Ada Banyak Macam Ada Clustering Ada Output Output Dan Transfer Ada Clustering Graphic Ordination Similarity User Ini Nah Kemudian Harus Diperhatikan Juga Jangan Clustering Dulu Mentang Mentang Disini Langsung Ada Apa Namanya Bentuk Pohonan Oh Ini Kemungkinan Aplikasi Yang Menuju Ke Arah Dendogram Langsung Itu Apa Namanya Keliru Ya Harusnya Tahap Selanjutnya Setelah Masuk Ke Aplikasi NTSIS Ini Masuknya Similarity Dulu Ya Klik Kualitatif Data Klik Kualitatif Data Input File Klik Ini Ada Parameter Disini Ada Argumen Input File By Rose Coefficient Output File Positive Code Sama Negative Code Ya Harus Perhatikan Ini Input File Klik Ini Dua Klik Klik Dua Kali Masukkan Apa Namanya Masukkan Yang Dari NTSD Tadi Ya Aplikasi Yang 2.0 2 Tadi Ya Kita Cari Ini Dimana Ya Tadi Ya Ditaruh Ada Gaya Tadi Itu Di Shooting Ini Ada Ya Shooting Ada NTSCIS Disini Ya Nah Di Tadi Pajar NTSCIS Satu Ini Yang Dari Data NT Edit Jadi Data Biner Yang Dimasukkan Ke Data NT Edit Apa Bisa Gak Kalau Misalnya Data Biner Dari Excel Langsung Ke Aplikasi NTSCIS Tergantung Jenis Aplikasi Yang Digunakannya Biasanya Tapi Kalau NTSC Sendiri Data Biner Harus Dimasukkan Dulu Ke NTSCIS Ya Jadi Biar Formatannya Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Oleh Aplikasi NTSCIS NTS Ya Ini Formatannya NTS Tipe NTS Atau NTSCIS Ya Harus Tipe Ini Kalau Tipe Yang Berbeda Itu Kemungkinan Tidak Bisa Apa Namanya Tidak Bisa Dimasukkan Gagal Kemungkinan Oke Klik Oke Sudah Diklik Nah Checklist Nanti ada X Seperti ini Artinya Sudah Kefisien Banyak Macamnya Disini Tapi Tetap Disamakan Dengan Yang Tadi Output Output File Itu Diklik Lagi Dua Kali Atau Kalau Ini Boleh Diklik Dua Kali Seperti Ini Nanti Akan Masuk Ke Folder Yang Tadi Boleh Dinamai Bebas Atau Boleh Dinamai Misalkan Ini Pajar Pajar N Tesis Dua Seperti itu Atau Disininya Boleh Dinamain Dulu Contohnya Misalkan Tapi Ini Sudah Tapi Kalau Mau Disini Output Dinamain Dulu Langsung Diklik Dua Kali Ditaruh Dimana Boleh Ditaruh Di folder Yang Kita Inginkan Ini Sudah Positif Kode Sama Negatif Kode Ini Dibiarkan Saja Kemudian Tahap Selanjutnya Disini Di Atas Ada Compute Klik Compute Nah Kalau hasilnya Seperti ini Ada juga Malah Ada Peringatan Oh Itu Kemungkinan Ada Yang Keliru Baik Itu Ketika Input Output Atau Di Data Pinernya Itu Harus Diperbaiki Lagi Kalau ada Yang Keliru Kalau ini Sudah Berhasil Disini Sudah Berhasil Input Parameter Terbaca Juga Input File Kemudian Output Terbaca Juga Koefisien Sudah Apa Namanya Sudah Benar Salah Salah Kemungkinan Di Koefisien Kemungkinan Matrik Tipenya Sudah Matrik Tipe Satu Kan Tadi Spesimen Enam Ada Karakternya Lima Berhasil Pembuatannya Ada Disini Tanggal Tanggal Bulan Tahun Jam Jelas Ini Bisa Dikopi Dikopi Buat Apa Nantinya Buat Data Pelengkap Kalau Misalkan Dosen Atau Guru Kalian Menanyakan Dari Mana Dendogram Ini Dibuat Kalian Ini Bisa Mempertanggungjawabkan Itu Dari Apa Namanya Dari Data Ini Terlihat Oh Ini Kelihatan Ini Pajar Entesis Ada Berarti Buatan Sendiri Ini Kelihatan Ini Bisa Dikopi Atau Langsung Disini Ada Menu Menunya Disimpan Simpan Bisa Bisa Disimpan Data Pelengkap Pelengkap Tipenya Harus X File Disimpan Disini Simpan Udah Boleh Disimpan Dibiarkan Juga Ini Hanya Sebatas Contoh Close Oke Seperti Ini Tadi Berhasil Nah Tahap Selanjutnya Baru Tadi Ada Cluster Cluster Ini Ada Cluster Cluster Ada Sahan Ini Yang Diklik Satu Kali Cukup Hampir Sama Dengan Yang Similarity Ada Input File Ada Output File Yang Paling Penting Jangan Sampai Keliru Kalau Keliru Itu Kemungkinan Akan Salah Juga Nanti Pas Proses Confute Tidak Berhasil Nah Input File Klik Dua Kali Cari Apa Namanya Yang Di Output Tadi Output Di Similarity Di Similarity Kan Tadi Output Disimpan Langsung Ini Terakhir Pajar Entesis Dua Ini Klik Over Output Nah Ini Yang Beda Lagi Tadi Bisa Diklik Dua Kali Atau Dinamanya Dulu Disini Pajar Entesis 3 Seperti Ini Tapi Harus Diklik Dua Kali Lagi Biar Tersimpan Ini Sudah Otomatis File Namanya Sudah Otomatis Klik Lagi Save Seperti Ini Clustering Method Ini Banyak Sekali In Case Optice Ini Rubah Juga Maximum Noted Disesuaikan Juga Ini Tetap Yang Tadi In case Optice Fine Ini Dirubah Juga Tadi Berbeda Harus Dirubah Baru Compute Lagi Hampir Sama Prosesnya Dengan Yang Similarity Compute Lagi Alhamdulillah Berhasil Ini Sudah Ada Berapa Parameter Tadi Sama Juga Ini Ada Juga Ini Buat Data Juga Bisa Bisa Disimpan Tadi Simpan Current Section Ini Tadi Data Pelengkap 2 Data Pelengkap 2 Contohnya Ini Data Pelengkap Tadi Ada 1 Ini Data Pelengkap 2 Simpan Lagi Close Itu Buat Data Juga Setelah Berhasil Coba Perhatikan Di Bagian Pojok Bawah Kiri Di Bagian Kiri Ada Flotri Flotri Merah Klik Dua Kali Juga Atau Satu Kali Cukup Alhamdulillah Ini Berhasil Berhasil Alhamdulillah Dendogram Yang Sudah Kita Buat Dari Data Morfologi Berupa Data Kualitatif Dan Kuantitatif Tadi Contohnya Sekarang Bagaimana Cara Membaca Dari Dendogram Ini Hanya Sebatas Contoh Tapi Sebelum Pembacaan Ini Bisa Diatur Garis Bisa Ditebal Spesimen Ini Bisa Perbesar Warnanya Bisa Dirubah Coefisien Ini Bisa Dirubah Tinggal Di Otak Atik Aja Di Option Option Disini Ada Plot Option Juga Banyak Apa Namanya Ini Judulnya Subjudul Bisa Dirubah Nah Ini Garis Yang Tadi Bisa Dirubah Juga Ini Apa Namanya Warnanya Tipe Garis Bisa Dirubah Warnanya Misalkan Sewa Warna Merah Aja Boleh Disesuaikan Dengan Selera Aja Apa Namanya Ini Font Nya Juga Bisa Diperbesar Juga Tadi Jadi Disesuaikan Dengan Selera Kalian Misalkan Saya Pengennya Untuk Italic Ya Karena Tadi Spesimen Nama Ilmiah Boleh Perbesar Warnanya Misalkan Warna Disesuaikan Ada Marun Warna Merah Tua Gini Ada Warna Merah Tua Boleh Juga Semuanya Warna Merah Seperti Merah Semua Dimangivera Indica Spondias Tulsis Kapsukumanum Dan lain sebagainya Koefisien Juga Ini bisa Dirubah Ini bentuknya Masih Desimal Bisa Bentuknya Persentase Tadi Tinggal Dikali 100 Saja 0,40 X 100 Persen Serah 40 Persen Jadinya Dan Seterusnya Oke Itu Silahkan Diutak Atik Di option Ini Bisa Dirubah Tadi Koefisien Kemudian Dikasih Judul Juga Ini Bisa Silahkan Oke Tahap Selanjutnya Bagaimana Secara Membaca Dari Apa Namanya Dendogram Ini Oke Tadi Data Morfologinya Dibuka Lagi Data Morfologinya Saya Buka Lagi Data Biner Percobaan Tadi Kata Saya Ini Sangat Penting Data Biner Percobaan Karena Untuk Membaca Pohon Apa Bukan Pohon Pohon Tersebut Atau Dendogram Tersebut Itu Untuk Membuktikan Kemiripan Dan Ketidak Miripan Itu Menggunakan Apa Namanya Menggunakan Data Morfologi Yang Sudah Kita Buat Sebelumnya Data Morfologi Itu Hasil Penelitian Coba Mana Kita Buka Terlebih Dahulu Ya Oke Bentar Ya Oke Masih Belum Terbuka Ya Ini Masih Data Biner Ini Data Biner Ya Untuk Data Biasanya Masih Belum Terbuka Ini Nah Data Morfologinya Ya Kita Buka Terlebih dahulu Ya Data Morfologinya Ya Oke Masih Belum Terbuka Ditunggu Ya Nah Ini Sudah Ya Sudah Terbuka Data Morfologinya Ya Tadi Ada Data Kuantitatif Ya Ada Data Kualitatif Oke Ini Tadi Dendogram Yang Dibuat Perhatikan Ya Ini Saya Buka Dua-duanya Ya Ada Dendogram Pohon kerabatannya Ada Ada Data Morfologinya Ya Kita Perkecil Ya Biar Kelihatan Semua Oke Selanjutnya Bagaimana Sih Untuk Membacanya Coba Perhatikan Ya Satu Contoh Aja Dulu Oleh Saya Ini Ada Mangifera Indica Dan Spondiastus Ya Terlihat Nih Ya Dia Sangat Berdekatan Secara Ranting Dia Seranting Artinya Apa Kemungkinan Dia Kemiripannya Sangat Tinggi Untuk Membuktikan Kemiripan Yang Sangat Tinggi Tadi Di bawah Ada Ada Angkanya Itu Untuk Apa Angka Angka Yang Di bawah Untuk Membuktikan Kemiripan Spesimen Tersebut Contohnya Mangifera Indica Dan Spondiastus Tinggal Tarik Kebawah Coba Kita Tarik Kebawah Oh Ternyata 1,00 Artinya Kalau Dikali 100 100% Oh Berarti 100% Tingkat Kemiripan Antara Mangifera Indica Dan Spondiastus Dulcis Kenapa Bisa Memiliki Kemiripan 100% Nah Itu Yang Jadi Pertanyaan Oh Ternyata Ketika Dilihat Dari Data Morfologi Berupa Kualitatif Dan Kuantitatif Coba Kita Bandingkan Mangifera Indica Dan Spondiastus Bersis Ini Pohon Oh Sama Perawakan Pohon Karakternya Tipe Daun Sama Juga Tunggal Bentuk Daun Oh Lonjong Juga Pangkal Daun Tumpul Tinggi Pohon Oh Ini Beda Kok Ya Kalau Dibuat Ke data Biner Tadi Interpal Tadi 6 Sampai 15 Meter Itu 1 Oh 0 Sampai 5 0 Sama Ya Artinya Secara Kemiripan Tinggi 100% Begitupun Yang lainnya Pak Bagaimana Cara Yang Capsicum Anum Ini Cuma Satu Tadi Sudah Dibandingkan Yang Mangifera Indica Dan Spondiastus Yang Capsicum Anum Bandingkan Dengan Jadi Ini Kelompok Satu Jadi Kita Bagi Kelompok Kelompok Satu Kelompok 2 Leucana Glauca Dan Pinus Mercusi Ini Kelompok 3 Pikus Benjamin Ini Kelompok 4 Atau Disesuaikan Atau Sebaliknya Pikus Benjamin 4 Leucana Glauca Dan Pinus Mercusi 3 Capsicum Manum 2 Mangifera Indica Dan Spondius 1 Disesuaikan Dengan Selera Asalkan Konsisten Itu Tahap Selanjutnya Dibagi Kelompok Tersebut Bisa Kita Mengelompok Kelompok 2 Itu Capsicum Anum Beranggut Akan Capsicum Anum Kelompok 2 Dibandingkan Dengan Kelompok 1 Yang Beranggut Akan Mangifera Indica Dan Spondias Dursis Memiliki Tingkat Kemiripan Sekitar Berapa Persen Disini Kisaran 0 59 Atau 60% Seperti itu Kemudian Sama Laut Senaglauka Dan Pinus Berkusi Berapa Tingkat Kemiripannya Kelompok 3 Kelompok 4 Anggotanya Pikus Benjamin Dibandingkan Dengan Kelompok 3 Berapa Persen Setelah Itu Ada Dua Kelompok Besar Ternyata Kelompok A Kelompok A Yang Beranggotakan Mangifera Indica Spondias Dursis Dan Kapsicum Anum Dan Kelompok B Kelompok Besarnya Adalah Hucina Glauka Pinus Berkusia Dan Pikus Benjamin Kelompok Besarnya Itu Memiliki Tingkat Kemiripan Berapa Persen Ini 0,4 Atau 40 Per Persen Seperti itu Untuk Cara Membaca Pohon Denogram Pohon Kerabatan Ini Kalau ada Yang ditanyakan Sekali lagi Boleh di kolom Komentar Alhamdulillah Beres Dari Cara Pengenalan Dulu Ini Sangat Berkena Kalian Kalau Lagi Semester Akhir Sedang Penelitian Penelitiannya Kebetulan Mengelompokkan Tumbuhan Misalkan Atau Yang Lainnya Mengelompokkan Tumbuhan Dari data Morfologi Atau Anatomi Dilihat Kerabatannya Bagaimana Ini Alternatifnya Bisa Menggunakan Apa Namanya Aplikasi Entesis Bisa Menggunakan Itu Atau Aplikasi Aplikasi Yang Lain Sampai Disini Mudah Mudahan Bermanfaat Sekali Lagi Apa Namanya Kalau Ada Yang Ditanyakan Itu Boleh Langsung Di Kolom Chat Jangan Lupa Subscribe Biar Mendukung Youtube Yang Sudah Saya Rintis Ini Mudah Berfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh